kalau bumi bumi itu bukan materi makanya matahari itu kan materinya dia juga punya jiwa di arah ini Batoro Surya air, air itu materinya air ini juga punya jiwa yang disebut nih Batoro Indra atau Dewa Indra kan ngomongin lucu 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 yang terciptanya makanya kita belajar dari itu proses penciptaan tapi penciptaan yang sifat sifatnya ke kita generasi itu proses penciptaan untuk menuju ke tubuh fisik dan tubuh fisik ini kita mempunyai sifat empat unsur alam banyak air tanah api angin gimana Nah itu menciptakan nyawa nyawa itu bisa merangsang entar bentuknya roh atau ion ion ini tidak akan masuk ke dalam tubuh kalau tidak ada nyawanya atau nomor berdaya antara roh sama nyawa itu beda beda sukmah nyawa roh itu beda-beda roh itu yasub Moises yang turun mengejauhin pantahnya kalau tadi mas Kilos kan menyebut bahwa manusia itu diri kita tadi dari empat anasir kan mungkin dalam istilah Jawa setelah perwakilan dari empat anasir yang masih diharani kau enggak perwakilan dari Bopo angkoso yang satu itu adalah sukmoh akhir ketemu kita melalui sukmoh langgan sumo jati sumo purgo sumo Waseso itu adalah untuk menuju sukmoh itu ketemu karo yang namanya empat unsur alam itu terbentuknya roh jadi gini mas empat unsur tadi itu kalau di dalam istilah Jawa itu apa itu ya mas? itu sifat kalau kita zaman sekarang dijelaskan itu kan doramudeng itu berkaitan dengan pandau limo kan ya itu sama itu makanya di dalam pewayangan itu kan ada gunungan kenapa gunungan itu selalu dijadikan pembuka dan penutup dalam papagelaran wayang itu kan yang artinya bahwa kehidupan manusia itu kan pewayang itu menggambarkan kehidupan manusia ya dari ya istilah kehidupan makhluk lah dari gunungan itu bisa untuk membuka pembuka dan penutup pagelaran wayang itu artinya bahwa dari pembukaan kehidupan sampai tutup kehidupan ini tip selalu berkaitan dengan lima unsur alam ini lima unsur alam ini itu angkot sosatnya termanifestasi dalam setiap makhluk baik buminya juga gitu karena bumi ini sudah terlepas dari identitas langit karena apa bumi sudah dikuasai oleh angkara murka makanya jiwa-jiwa langit turun menyatu menyawici manitnya semarang rogo-rogo inilah tadi akhirnya untuk apa untuk mengembalikan kemurnian dari alam itu kalau bapak angkoso itu sudah nyawici terciptalah kedamaian bapak gemaripah lojinawi bapak menganggap pararco makanya di dalam pembukaan wayang dan penutupan papagelaran wayang itu selalu di pembukaan itu gunungan ditutup mesti karena gunungan nah itu dari awal penciptaan sampai akhir itu tidak lepas dari ya namanya sifat lima unsur alam dan gunungan kan ada lima unsur alam itu ada ular ada monyet ada ada apa jendungi harimau ada banteng nggak ada sifatnya yang atas adalah burung kan ngono burung itu kan nih sifatnya suci roh kudus ya ini sifat empat unsur alam macan itu tanah monyet itu angin ya banteng itu api terus ular itu air kudus murai sebenarnya sama itu sebenarnya sindara nih pustakwa jamu sekali mau sodokan itu mas jadi itu gini masih melekat dan hakiki di dalam diri manusia sudah ada tergantung kita mau menganalisa ya ya di dalam kita analisakan kita hidup itu kan di dalam ruang dan waktu dan jarak ya ya di dalam tiga set kehidupan kita itu kan ada ada ruang itu ada waktu kita dikuasai oleh ruang waktu dan jarak iya iya tapi kalau di empat dimensi itu sudah tidak memakai jarak kalau kita ke Jakarta kita harus misalkan jalan kaki sudah berapa hari ya tapi kalau empat dimensi tidak dikaterikat oleh jarak dalam jarak istilahnya kecepatan cahaya itu bisa sampai cek masalah terkait dengan percintaan makhluk hidup mas dini bahwa ini yang dinamakan makhluk hidup yaitu kan eh semua yang dicitakan oleh tuan kan manusia termasukkan makhluk hidup tumbuhan juga makhluk hidup kan ya juga makhluk hidup ya semua makhluk hidup citaan tuan itu kan menjadi makhluk yang sempurna kalau manusia kan sudah jelas nanti ingin menjadi manusia yang sempurna itu kan ada step by step nah sudah jelas kan kalau yang tumbuhan sama hewan itu bagaimana mas prosesnya agar bisa menjadi makhluk hidup yang sempurna itu kan bagian dari kita juga sebenarnya jadi ketika jenengkan jenengkan pria misalnya kita jadi manusia di dalam kehidupan manusia ini kita perilakunya seperti hewan ya nanti setelah nggak ada cahaya dianya masuk ke sifat yang seperti hewan itu tadi makanya hewan-hewan sekarang itu kayak kayak manusia perilakunya enggak tahu mas enggak tahu mas enggak tahu enggak tahu enggak tahu enggak tahu enggak tahu enggak tahu apa enggak tahu enggak tahu di proses reinkarnasi manusia yang sudah meninggal itu kalau ada juga yang menjadi binatang juga karena saya meninggalkan rohgon itu ada jadi tubuh juga ini berarti ini sebaliknya tadi yang matris katakan kan ada juga hewan yang juga manusia makanya kan eh makhluk yang pertama sama hidupan pertama tumbuhan sih lagi kewan lagi manusia atau kayak manusia berlaku buruk sekali balik ini tumbuhan yang disesuaikan warna atau mas jiwa itu kan jiwa kan cahaya atau warna warna itu kandungan warnanya dia memiliki sifat apa sifat manusia atau sifat hewan lah kalau dia jiwa selama perih kehidupannya di dalam kehidupannya sehari-hari itu perlakunya kayak hewan otomatis jiwa yang dikeluarkan kan sifatnya sifat hewan gitu ya nanti ketika diturunkan ini melekat ke sebuah raga itu ya disesuaikan dengan sifatnya gitu loh karena apa karena ketika manusia kembali pada bayi itu kan sifatnya sudah murni lagi polos anak itu loh sifatnya suci yang masihnya iya nah yaitu makanya kita akan lebih sempurna lah manusia juga lebih kalau kita melakukan perlaku yang baik itu ya kita jiwa kita nanti ya jatuh pada raga yang lebih levelnya sangat tinggi dari sebelumnya kan sifatnya raga itu mas cahayanya atau jiwanya kan jik melaku terus jik gulai warna terus berarti kan dari ikatan warna itu saling tarik menarik jadi kehidupan ini bisa dikatakan langsung masih yang kekal masih yang kekal sehingga kekal itu ya sifatnya materi itu tidak langsung itu ber itu terus berapa ya namanya rantai-rantai kehidupan terus maksudnya yang sifatnya materi bagaimana masih seperti apa ya daging-daging kan materi oh gitu ya jasadnya lah jasad kan elemen materi sifatnya kalau bumi bumi itu kan materi makanya buka matahari itu kan materinya ya dia juga punya jiwa diara nih Batoro Surya air air itu materinya air ini juga punya jiwa yang namanya disebut nih Batoro Indra atau Dewa Indra kan ngomong luas selamat menikmati